Halo semuanya balik lagi di Kutu Film Channel Selain Godzilla, Kong adalah salah satu karakter monster paling terkenal sepanjang sejarah Kepopulerannya semakin menanjak setelah Kong berhadapkan dengan Godzilla pada tahun 1962 silam di film King Kong vs Godzilla Kemudian setelah itu, kedua monster ini tidak pernah dipertemukan kembali dalam satu film Namun akhirnya di bulan November 2020 nanti, mereka akan dipertemukan kembali dalam cerita lanjutan Jagad Kaiju Monster First di film Godzilla vs Kong Banyak pertanyaan dari para fans tentang bagaimana cara Kong mengalahkan Sang Raja para monster ini Karena informasi mengenai film ini sangat minim Bahkan trailernya saja belum dipublikasikan sama sekali Selain cuplikan berdurasi 2 detik yang direkam oleh salah satu audiens di Comic Con Sao Paulo kemarin Jadi kali ini Kutu Film akan membahas cara Kong menghadapi Godzilla di film Godzilla vs Kong 2020 Sebelum ke videonya, jangan lupa buat subscribe ya Supaya Kutu Film semakin semangat buat upload video mengenai Kaiju-Kaiju lainnya Oke lanjut Yang dilakukan Kong ketika harus bertarung melawan Godzilla adalah Menggunakan benda-benda di sekitar sebagai senjatanya Mungkin seharusnya strategi ini menjadi poin terakhir ketika Kong merasa serangan-serangan yang dilancarkannya tidak mempahan terhadap Godzilla Ini bisa terjadi ketika dia harus berhadapan dengan Godzilla Karena sebelumnya ketika dia bertarung dengan Ramarak, dia menggunakan batang pohon untuk memukulnya Bahkan ketika helikopter dari rombongan pasukan koloner Preson Packard memasuki wilayah Skull Island Kong langsung melempar salah satu helikopter tersebut dengan pohon kelapa Yang seketika menghancurkan badan helikopter mereka Kemudian di akhir pertarungannya dengan Ramarak, dia juga menggunakan rantai dan baling-baling kapal sebagai senjata yang mematikan Yang bisa merobek kepala Ramarak Semua itu bisa dia lakukan kepada Godzilla juga Namun strategi ini agak bertentangan dengan ukuran Kong saat ini Karena sekarang ukuran Kong sudah lebih besar daripada Kong sebelumnya Benda-benda dengan ukuran yang tepat dengan ukuran tubuh Kong menjadi terbatas Yang pastinya sangat sulit untuk mencari pohon dengan ukuran yang proporsional dengan ukuran Kong saat ini Bahkan jika ukuran Kong hampir setara dengan ukuran Godzilla Pohon-pohon yang ada di Skull Island mungkin hanya seukuran telapak tangan Kong saja Sangat tidak efisien untuk dilemparkan atau dihempaskan kepada Godzilla Namun berbeda jika mereka bertarung di perkotaan Kong bisa saja menemukan benda-benda yang sekiranya bisa dia gunakan Seperti tower pemancar telepon mungkin Atau bongkahan bangunan yang hancur Ingat ya, Kong itu kreatif seperti primata-primata lainnya Kemudian selain menggunakan benda-benda di sekitarnya Kong juga bisa melawan Godzilla dengan pukulannya Seperti yang terlihat di bocoran trailer Sao Paulo Comic Con beberapa waktu lalu Yang memperlihatkan Kong sedang melompat dan berusaha melancarkan pukulannya kepada Godzilla Walaupun terlihat biasa, pukulan ini bisa jadi sangat ampuh untuk membuat pandangan Godzilla teralihkan untuk sementara Selain pukulan tangannya, dia juga bisa mengkombinasikan kekuatan seluruh tubuhnya untuk bergulat Ketika Godzilla kesulitan untuk menahan serangan karena tangannya yang kecil Kong bisa memanfaatkan otot tangan dan kakinya untuk mencengkram Godzilla Karena kelihatannya kulit Godzilla sangat keras Jadi jika dihantam oleh pukulan tangan saja, dia bisa bangkit kembali dengan mudah Jadi solusinya adalah Kong harus mencengkram seluruh tubuh Godzilla Dan menahannya sampai Godzilla merasa lemas Layaknya seperti seorang pegulat Namun semua kemampuan itu tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan kemampuan utama Godzilla menyemburkan nafas atom Ini bisa jadi sangat berbahaya karena bisa saja kulit Kong bisa ditembus dengan mudah dengan semburan tersebut Karena pada film Godzilla 2014, Godzilla berhasil memutuskan kepala Muto betina Ketika Godzilla menyemburkan nafas atomnya tepat di rahang Muto Namun ketika dia menyemburkan nafas atomnya di bagian luar tubuh Muto Nafas atom tersebut kesulitan menembus kulit keras Muto Ini membuktikan bahwa nafas atom Godzilla hanya bekerja pada permukaan kulit yang lunak Dan jika nafas tersebut mengenai kulit yang keras Maka butuh waktu lama untuk menembus kulit tersebut Ini juga terjadi ketika Godzilla menyemburkan nafas atomnya kepada King Ghidorah Yang pada saat itu nafas atom Godzilla hanya menyebabkan dorongan kepada tubuh King Ghidorah Tanpa membuatnya terbakar Jadi apa yang akan terjadi jika nafas atom Godzilla mengenai tubuh Kong? Kita mengetahui bahwa Kong adalah mamalia yang memiliki kulit halus dan berbulu Sedangkan King Ghidorah memiliki kulit yang diselumuti oleh sisik Jadi besar kemungkinan jika Kong terkena nafas atom Godzilla Maka bulu yang menyelimuti Kong bisa terbakar Dan karena kulitnya lebih lunak daripada King Ghidorah Bukan tidak mungkin nafas atom Godzilla bisa membakar kulit Kong Teori ini bisa jadi benar karena di film Kong Skull Island Dia pernah dibakar oleh kolonel Preston Packard Yang membuat Kong pingsan untuk sementara Dia dibakar oleh api biasa pada saat itu Bayangkan jika yang mengenai tubuhnya adalah nafas atom Godzilla Yang bisa memancarkan energi lebih kuat bahkan lebih panas Tubuh Kong bisa saja hancur Jadi apa yang harus dilakukan Kong ketika Godzilla menyemburkan nafas atomnya? Jawabannya hanya satu Kong harus menghindar Rasanya tidak mustahil jika Kong menghindari serangan Godzilla Karena Kong makhluk raksasa paling lincah saat ini Bahkan 5 kali lebih lincah daripada Godzilla Godzilla hanya bisa menggunakan rahangnya untuk menyerang ketika nafas atomnya tidak digunakan Tangan Godzilla juga terlihat sangat kecil jika harus menahan pukulan Kong Jadi jika berbicara masalah pergerakan Kong lebih unggul daripada Godzilla Kutu film tahu bahwa kalian semua mayoritas adalah pendukung Godzilla Karena kita tahu bahwa Godzilla adalah raja para monster Mana mungkin dia kalah, iya kan? Namun perlu diketahui bahwa di film ini akan ada yang menang dan ada yang kalah Jadi salah jika kalian mengatakan bahwa Godzilla dan Kong nantinya akan berdamai Seperti di film Batman vs Superman Ini dikatakan oleh Adam Wingard selaku sutradara film Godzilla vs Kong sendiri Yang mengatakan bahwa Godzilla vs Kong movie has a definitive winner Atau film Godzilla vs Kong mempunyai pemenang yang pasti Atau dalam kata lain tidak ada yang namanya seri Di film ini akan ada yang menang dan yang kalah Jadi siap-siap bagi kalian fans sejati salah satu karakter monster ini Untuk menerima kenyataan Bahwa jagoan kalian bisa saja kalah Tulis di kolom komentar ya Siapa yang akan menang dan apa alasannya Oke itu dia pembahasan mengenai strategi Kong ketika melawan Godzilla Jika kalian suka videonya silahkan klik like-nya Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai Kaiju Gabung juga grup Facebook Kutu Film supaya kita bisa diskusi mengenai Kaiju-Kaiju lainnya Linknya ada di deskripsi ya Saya Kutu Film See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax